Suzuki R3 menjadi mobil paling irit dengan pengetesan dalam kota mencapai 16,6 km per liter dibanding pengetesan dengan 5 MPV lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Edi Gunanda, Marketing Sujukri Ceputat, melayani impian mobil area Jambur Tabek. Kali ini videonya tentang nyantai aja ngomongnya, ngomong masalah konsumsi bahan bakar gas ya. Jadi aku mau ngelihat referensi dari trendsetter dari Kompas.com ya. Kompas.com kemarin baru redaksi menguji beberapa mobil MPV yang brand Jepang dan brand Korea ya. Jadi ada 5 brand yang diuji sekaligus. Yang pertama itu Mitsubishi Expander, yang kedua itu Hyundai Stargazer, Daihatsu Xenia, Suzuki R3, dan Toyota Veloz ya. Nah disini Edi mau bahas masalah konsumsi bahan bakarnya ya. Jadi kita mengacu pada media ini saja, kemarin mereka sudah sempat redaksi dan sempat lakukan pengetesan ya, bareng-bareng. Nah seperti apa videonya, simak terus video di video ini jangan lupa klik tombol subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat guys. Jadi kemarin itu aku nggak sengaja buka-buka Google ya, langsung dia dapat rekomendasi di bagian artikel. Itu aku nggak sengaja ngeliat uji konsumsi BBM 5 MPV terlaris ya, jalur perkotaan. Jadi artinya jalur perkotaan ini di daerah kawasan-kawasan macet ya, daerah Jakarta, Jabodetabek lah ya. Kawasan-kawasan macet pengetesannya ya. Jadi ada 5 tuh. Yang aku kaget lagi, yang juara itu Suzuki R3 ya. Jadi juaranya Suzuki R3, juom pelang banget. Dia itu mencapai konsumsi bahan bakarnya di dalam kota itu 16,6 km per liter. Sementara kompetitornya yang lain itu ada yang 9,4 km guys. Itu bisa bayangin perbedaannya 7 kg ya. Pengetesannya menggunakan Suzuki R3 Squad Hybrid ya. Jadi ini teruji sudah irit banget ya. Nah, untuk hasilnya, sebenarnya itu kemarin mereka ngetes itu... Yang pertama itu mobil paling irit yaitu Suzuki R3 mencapai 16,6 km per liter guys ya. Terus yang kedua teririt itu Toyota Veloz. Oh, salam, maaf. Daihatsu Xenia itu 12 km per liter. Terus yang ketiga yang teririt itu Toyota Veloz 10,2 guys. Dan yang keempat teririt itu 9,6 km per liter yaitu Stargazer Hyundai. Dan yang paling boros itu Mitsubishi Xpander di dalam perkotaan ya. Jadi dengan mengacu itu guys, teman-teman bisa pikiran sendiri lah. Jadi bisa bernalar, bisa benar-benar kita harus mempertimbangkan si Suzuki R3 ini. Karena mobilnya irit, harganya reasonable, terjangkau dibanding kompetitor. Terus fiturnya melimpah, apalagi sekarang sudah ada fitur hybrid. Makanya dia itu irit banget sekarang guys ya. Jadi itu fiturnya fitur semangat hybrid. Jadi ini adalah sebenarnya kesempatan buat teman-teman yang berpikir bensin bahan bakar sekarang naik. Kayak pertalian sudah 10 ribu, yang dulunya 7 ribu. Pasti pengeluaran bahan bakar semakin naik dong. Nah, solusinya adalah teman-teman beli mobil si Suzuki R3 ini. Karena dia membuktikan keiritannya dites oleh, apa ya namanya. Ini pengetesannya bukan oleh orang Suzuki. Tapi dari independen langsung media ya. Dari kompas.com. Jadi terbukti tidak ada gimmick, tidak ada penambahan dan pengurangan. Ya, terbukti si Suzuki R3 ini irit banget. Dan rekomendasi banget untuk teman-teman yang ingin mobilitas sehari-hari ini cocok banget untuk jaga panjang guys ya. Karena untuk bahan bakarnya irit banget. Selain irit, si Suzuki R3 ini juga harganya lebih murah dibanding komputitor. Yang harga komputitor itu sudah mencapai 300an. Dan tanpa diskon ya. Sementara si Suzuki R3 ini harganya 292 juta. Yang tipe tertinggi, diskonnya 30 juta guys. Ya, jadi dari segi harga menang. Terus dari segi keiritan menang. Segi kenyamanan menang. Tampilan juga oke punya guys. Teman-teman bisa lihat. Sporty banget. Gagah banget. Elegan ya. Apalagi teman-teman lihat body kitnya. Body kitnya yang nyatu sama bodinya. Berikut dengan grillnya. Lampunya ya. Mirip sama lampu-lampunya si Innova guys ya. Kalau bagian belakangnya itu nggak ada lawan sih. Ganteng banget ya. Teman-teman bisa lihat nih belakangnya. Belakangnya nggak ada lawan. Spoilernya. Terus di bagian bumper belakang body kitnya itu. Nyatu. Nyambung bener nih. Teman-teman bisa lihat. Wow. Ini keren banget guys ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih membeli mobil impian untuk sehariannya. Teman-teman bisa beli mobil Suzuki R3 ini guys ya. Oke. Buat teman-teman yang ingin beli mobilnya. Diskonnya itu sampai 30 juta guys. Ya. Kalau teman-teman ingin beli. Langsung aja beli dengan edi di nomor 0813. 1879-5985. Itu terhubung dengan WhatsApp juga. Jadi saya melayani pembelian mobil area Jabodetapik. Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Serang, maupun Kerawang. Cukup sekian dari edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ingat Suzuki. Ingat edi. Mau beli Suzuki dengan edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.